Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara saya iman sekalian Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dalam pelindungan Tuhan kita Yesus Kristus Dan kita harus tetap setia menanti kedatangan Tuhan bagi saudara Atau Tuhan berkehendak lain, waktunya kita pergi menghadap Tuhan saudara Saya berharap kita tetap teguh dan kuat dalam iman kita Tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus saudara Walaupun banyak persoalan, masalah yang kita hadapi, amin Nah saudara, menjadi perbincangan kembali dimana Bapak Ferdi Sambo ya Yang tadinya hukuman Bapak Ferdi Sambo saudara Nah hukuman meninggoy ya Dan berubah jadi seumur hidup saudara ya Saya lihat di media sosial ya saudara Dari berita media Tak jadi di hukuman meninggoy MA Fonis Ferdi Sambo Hukuman seumur hidup ya Kemudian Mahkamah Agung Selasa 8 Agustus 2023 Memfonis ex-Kadifropan Polri Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup Keputusan ini berkekuatan hukum tetap ya Agung menyampaikan putusan itu dalam konferensi vers di Mahkamah Agung Selasa 8 bulan 8-2023 Kedana penjara seumur hidup Diketahui Sambo difonis hukum Meninggoy oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan Ia dinilai terbukti melakukan Ya Saudara berencana Ada Ajudannya Brigadir J Lalu kemudian Dia mengajukan banding Ke pengadilan tinggi DKI Namun tetap ditolak Lalu ya kemudian mengajukan kasasi ke MA Lalu putusannya berubah Menjadi Seumur hid Saudara ya Nah Maka pasti ada Pro dan kontrak Bagi saudara-saudara yang menginginkan Bapak Ferdi Sambo di Saudara Pasti akan kecewa Tetapi bagi keluarga dan juga Kerabat yang menginginkan Sepertinya Tidak dilakukan Maka ini akan senang Apapun keputusannya kita harus menghargai Saudara Ya Apalagi kita sebagai saudara seiman Saya berharap Kita menerima keputusan ini Dan Kita harus tetap mengampuni Menyerahkan kepada Penegak hukum untuk Melakukan Tindakan yang sesuai Ya Mungkin ada saudara-saudara yang kecewek Dengan keputusan ini Sudahlah Saudara kita ampuni saja Itu urusannya dengan Tuhan Yang penting Hati kita tetap memiliki Damai sejahtera Ya Dan saya Percaya bahwa Keluarga Pak Ferdi pun juga Lega Ya Yang tadinya harus Berpisah dengan keluarga Tetapi masih ada kesempatan Dan ibu putri Yang tadinya 20 tahun Berubah jadi 10 tahun Ya Jadi kalau umurnya sekarang 50 tahun Berarti 60 tahun Sudah keluar Ya saudara Bisa bertemu lagi dengan anak-anak Saya sendiri saudara Melihat ini Sesuatu yang Menurut saya Tidak berlebihan Ya Setiap Kita warga negara Berhak Untuk Hidup Saudara Ya Dan Bobot Dari kesalahan Pak Sambo Biarkan Mahkamah Agung Yang menimbang Dan menilai Ya Terlepas dari semua itu Maka Pak Sambo Dan keluarga Dan kawan-kawan Yang berurusan Dengan Tuhan Saya percaya Dan berharap Ketika Pak Sambo Datang kepada Tuhan Alkitab berkata bahwa Sekalipun Dosa mu merah Seperti kermisi Akan menjadi putih Seperti salju Ketika kita sungguh-sungguh Ya Dan Inilah yang terjadi Saudara Ya Semoga semuanya Atau kita Bangsa Indonesia Menerima keputusan ini Jangan ada lagi yang Tidak terima Saudara Apapun keputusannya Kita terima Pak Sambo Juga pernah berjasa Ya Di bangsa ini Mungkin itu Perhitungan Atau Pertimbangan Hakim Seperti juga Pak Teddy Yang berjasa Walaupun Saudara Terbukti Ya Jadi pengedar Tetapi Juga berjasa Maka Tetap dikurangi Saudara Biarkan saja Pengadilan Atau mahkamah Memutuskan semuanya Kita sebagai bangsa Indonesia Biar hati kita Damai sejahtera Saling mengasihi Kalau kita Orang-orang percaya Ya Yesus mengajarkan Kasihilah Musoi-musoi Itulah hukum yang tertinggi Siapapun Harus kita kasihi Apalagi kita orang yang percaya Kita tunjukkan iman kita Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian Amen